Intro Selamat berjumpa para siswa dalam mata pelajaran keterampilan otomotif. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang cara memperbaiki sepeda. Hampir semua orang mengetahui bagaimana cara mengendarai sepeda. Tetapi masih banyak pemilik sepeda yang hanya bisa menggunakannya namun lupa merawatnya. Sehingga sepedanya kurang sempurna dan kurang nyaman pada waktu dikendarai. Ada beberapa ciri sepeda yang kurang perawatannya. Antara lain, setang terasa berat waktu belok atau berputar. Roda berputar agak seret dan terdengar bunyi. Jika pada waktu mengendarai sepeda, kita merasakan ciri-ciri seperti disebutkan tadi, sebaiknya sepeda harus segera diservis. Untuk itu, marilah kita perhatikan cara-cara memperbaiki sepeda berikut ini. Pertama kita siapkan peralatan yang kita butuhkan untuk membongkar sepeda. Antara lain, kunci pas, kunci ring, tang, obeng, dan sebagainya. Setelah peralatan siap, bukalah rem depan dan tuas pen. Kemudian dengan menggunakan kunci, kita buka baut setang sepeda sehingga terlepas. Putarlah setang ke kiri dan ke kanan sehingga terlepas. Setelah itu, dengan menggunakan kunci yang lebih besar, kita buka mur leher setang sehingga kendur. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Perhatikan pelor yang ada pada leher sepeda. Pelor yang sudah rusak bentuknya sudah tidak bulat. Bahkan ada yang pecah. Jika hal ini terjadi, gantilah dengan pelor yang baru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang kita lanjutkan dengan membuka roda depan yang masih bersatu dengan garpu depan. Bukalah as roda dan perhatikan murkonesnya. Murkones yang sudah aus harus kita ganti. Setelah itu, bukalah mangkuk pelor dengan menggunakan drip yang dipukul dengan palu atau martil. Jangan lupa memeriksa pelor yang ada pada mangkuk pelor. Sekarang marilah kita memeriksa bagian roda belakang. Terlebih dahulu, kita harus membuka rem belakang. Langkah berikutnya adalah melepas rantai. Pada saat melepas rantai, kita harus berhati-hati. Jangan sampai tangan kita terjepit roda gigi. Terima kasih telah menonton! 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 Kita buka pengunci as roda gigi besar sebelah kiri dan sebelah kanan. menggunakan drip lalu dipukul dengan palu sehingga terbuka. Terima kasih telah menonton! 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 Pada saat membuka rumah as roda gigi besar menggunakan drip dipukul dengan palu berlawanan arah jarum jam. Barang-barang yang sudah aus dan rusak harus diganti dengan komponen yang baru. Barang-barang yang sudah diperiksa bisa dibersihkan dengan menggunakan minyak tanah. Komponen yang masih baik dapat digunakan lagi. Komponen yang rusak dan aus harus diganti dengan yang baru. Sekarang merilah sepeda itu kita rakit lagi. Kedua rumah as ini kita beri gemuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coba perhatikan cara memasang as roda gigi besar. Sekarang kita pasang rumah as itu satu. Lalu kita pasang pengunci. Terima kasih telah menonton! 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 Garpu yang sudah lengkap, kita masukkan ke leher kerangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu tusun pelor secukupnya, beri gemuk, dan pasang tutup bantalan. Terima kasih telah menonton! 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 Umur dipasang, kemudian dikeraskan dengan kunci. Setelah itu, kita pasang dulu mangkokan dengan cara mangkokan diletakkan di atas rumah mangkokan. Di atasnya diberi plat besi panjang. Kita pukul hingga masuk dan rata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkokan yang sudah terpasang, kita beri gemuk. Lalu kita masukkan pelor satu persatu. Kemudian, asroda dimasukkan ke rumah asroda, lalu dipasang murkone sebelahnya. Roda dipasang pada garpu. Murpengikat dikencangkan pada bagian kiri dan kanan. Sekarang kita mengerjakan roda bagian belakang. Kalau sudah terpasang seperti ini, sekarang kita beri gemuk pada mangkokan. Lalu dipasang pelor satu persatu hingga penuh. Selanjutnya, kita masukkan asroda belakang. Kita kunci dengan murkones sebelahnya, agar pelor tidak jatuh. Memasang murkones jangan terlalu kencang, karena akan mengakibatkan roda berputar agak seret atau tidak lancar. Kalau ini terjadi, kita harus mengendurkan murkones. Setelah itu, barulah kita pasang roda. Hati-hati, pada saat memasang rantai, jangan sampai tangan kita terjepit. Memasang rantai, dimulai dari rantai bagian gigi kecil. Lalu kita pasang rantai pada gigi yang besar. Atur ketegangan rantai dengan baik. Kalau sudah selesai, pasanglah rem. Terima kasih telah menonton! Sekarang sepeda sudah selesai diperbaiki. Nah, para siswa, setelah kita pelajari cara memperbaiki sepeda, saya harapkan kalian menyimak dengan baik dan dapat mengerti serta memahami pelajaran ini. Sampai jumpa pada pelajaran yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.